Hai pemandangan seperti ini sudah rutin terjadi di kota melabu Aceh barat provinsi Aceh kendaraan harus antri panjang untuk memperoleh BBM jenis solar di SPB antrean kendaraan telah berakibat terganggunya arus lalu lintas di wilayah itu antrean kendaraan besar bahkan hingga mencapai satu kilometer lebih pihak kepolisian bahkan harus turun tangan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan mengganggu pengendara lain petugas SPBU setempat Fajri mengaku antrean panjang kendaraan telah terjadi beberapa bulan terakhir antrean panjang semakin menjadi setelah Pertamina memperlakukan sistem barcode bagi kendaraan yang mengisi BBM subsidi Fajri mengaku sejauh ini pasokan solar dari Pertamina masih stabil dan tidak terjadi pengurangan Masalah antrean kan kalau memang udah dalam beberapa bulan ini memang udah panjang antrean kalau masalah minyak dari pengiriman spok dari Pertamina cukup kita memang normal masih nggak ada pengurangannya memang mobilnya aja layanan makin bertambah makin hari mobil makin banyak meski diklaim tidak adanya pengurangan pasokan BBM jenis solar namun faktanya antrean panjang kendaraan yang mengisi solar subsidi telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir warga berharap Pertamina segera mencari solusi mengatasi antrean panjang saat pengisian bahan bakar subsidi di SPBU di wilayah itu Tim Lipitan, Aceh Video